PEMBICARA 1 Masuk ke hp saya soalnya Ada mahasiswa-mahasiswa yang mengatakan Ustadz, kami ini sudah kena fitnah di kampus Gak bisa tahan syahwat Ada yang terus terang bahasa sama saya laki-laki Setiap lihat perempuan saya terganggu Akhirnya saya sering onani bahasanya Ini bahasa vulgar dia ya Tapi saya sampaikan agar kita paham Ternyata ada anak-anak yang tidak bisa lagi Membahasakan ke orang tuanya Mau bicara nikah, mana bisa kau nikah Kau mau berikan makan apa orang Subhanallah Emang anda gak bisa berikan makan anak mantunya Sambil dibuatin program Sambil dibuatin program setelah itu Program apa, diberikan modal Tapi anak ini sudah aman Tanggung jawab kita aman Perhatikan hadis nabi ya Siapa yang membina anaknya sampai menikah Baginya surga Hadis ini Artinya apa? Tugas kita sampai menikah Jangan disembarangin gitu Kesian loh Kadang-kadang terutama anak laki-laki Umumnya Anak perempuan biasanya masih dilepas Anak laki-laki dibiarin Nanti sudah sarjana nih Umurnya sudah 25 tahun Nanti nak Tunggu dulu punya rumah Tunggu dulu punya mobil Ini umur berapa mau menikah Kebutuhan biologis dia gak bisa dibendung Gak bisa dibendung Itu sudah fitrah Ini egois nih orang tuanya seperti ini Gak boleh Biarin menikah Nanti sekolahnya gak selesai Siapa yang bilang? Saya tahu ada teman-teman saya Menikah untuk kami masih mahasiswa di Madinah Selesai itu Prestasinya bagus Kuliah di Madinah Istrinya dibawa Bahkan ada yang sampai selesai satu Punya anak di kota Madinah Ada Tapi gak ada masalah buat mereka Cuman hidupnya jauh lebih tentram gitu Ada banyak kasus Saya berikan masukan jemaah saya Nikahkan anak-anak Baik Ustaz belum punya kerjaan Anda punya pendapatan gak punya? Baik Ini cari anak yang sepadan Yang bisa menikah dengan anak kita Yang bisa bimbing Sepadan sama dia lah Gitu kan Bisa sefaham Sebahasa Insya Allah berdua sama Allah Allah akan tuntun Setelah itu kita buatin program Buatin program Banyak yang ikutin ini Akhirnya berhasil Anak mantunya diikutkan di perusahaannya Kerja daripada orang lain Baik kasih gaji orang ini Ajarkan dia Akhirnya betul-betul berjalan Dan hampir semuanya berhasil Tidak ada masalah Gitu kan Ini kadang-kadang masalah Spele cuman banyak Mengganggu kehidupan orang Dalam rumah tangganya Tapi dia tidak faham Jadi menerlambatkan pernikahan Anak-anak yang sudah cenderung Dengan lawan jenis Perbuatan yang akan membuat Banyak tambahan PR Buat kita Kita harus hati-hati Luar biasa HPnya belum yang Telepon-teleponan Belum yang nonton film Gak benar Belum ini Karena dia tidak bisa kontrol itu Kenapa gak dinikahkan Ada subhanallah Orang tua berhasil menikahkan Anaknya masih muda Begitu menikah Anak laki-lakinya Dia bilang Ustaz Anak laki-laki saya ini Dulunya kayak anak-anak Setelah saya nikahkan Dia merasa punya istri Punya tanggung jawab Langsung jadi dewasa Berubah total Anak laki-laki itu Tiba-tiba langsung kayak bijaksana Ngomongnya bisa diatur Ternyata pernikahan Merubah hidup dia Dan itu fakta lapangan Ibu-ibu sekalian Gak boleh kita Membangkan Kalau ibu membangkan Tentang poin ini Keluar dari jalur Akhirnya memaksa Anak kita terjerumus Seperti umumnya sekarang Anak-anak Iya-iya Dia berkedok Iya-iya-iya Tapi di belakang Perbuatannya luar biasa Perbuatannya luar biasa Perbuatan yang salah semua Mabuk-mabukanlah Sama perempuan Tidak benar Ada bahkan Karena dibiarkan Tidak menikah Kena penyakit Naudu bidlah Penyakit AIDS Penyakit ini Penyakit macam-macam Kenapa dia tidak bisa Kontrol dirinya Jadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menikahkan Anak muda Adalah kata rahasia Perbaikan kehidupan sosial Dan yang masyarakatnya Akan baik Sekali lagi Kalau anak kita Memang bisa kontrol Dia sampai sarjana Memang dia masih tenang Kita lihat Bisa kecenderungan Tidak ada masalah Alhamdulillah Gitu kan Saya bicara ini yang Sudah tidak bisa dikontrol Maka solusinya adalah Pernikahan Gitu kan Ini juga diambil Daripada Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi Wahai sekalian Anak-anak muda Generasi muda Saya tidak bicara Menikah kecil ya Saya bicara Menikah muda Beda Gitu kan Jadi menikahkan Anak-anak kita yang Muda Yang muda itu Dari balik ke atas Gitu kan Saya sudah kasih tadi Tolok ukurnya Jadi memang dia sudah Dewasa Udah bisa membimbing Udah bisa dan segalanya itu Selepasnya Juga poin penting Anak-anak kalau mau menikah Ibu sekalian Jangan diberikan kursus Rumah tangga yang dia akan jalani 50-70 tahun dalam satu jam Ada orang tua Begitu mau malam pertama anaknya Sini nak 1,2,3,4,5,6,7,8,100 Anaknya ini padat semua Yang mana yang dia mau jalanin Bu cicil Loh iya Anak-anak perempuan Saya kasih contoh Bagaimana saya coba Di anak-anak saya Anak saya masih SD Saya sudah sering Bicara pernikahan dengan dia Saya bicara pernikahan Dalam arti kata Globalnya Nak Kamu perempuan Satu waktu kamu dewasa Kamu akan menikah Saya selalu menggunakan Kata-kata menikah Supaya dia paham Kalau dia butuh laki-laki Menikah Bukan yang lainnya Dia udah paham Dari kecil itu Nanti Oh ini Umi lagi buat makanannya Iya Nanti kalau kamu juga menikah Kamu akan buatin suami kamu Dia faham dari sekarang itu Jadi poin demi poin Poin demi poin Dia pada saat menikah Walaupun umur 17 tahun 18 tahun sudah mateng dia Dia udah tahu Jangan kursus padat Satu jam Untuk 50 tahun Gak bisa Ada orang gitu Dudukin anak perempuannya Begini 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 Kamu harus begini Malam itu lah ya Belum dia tegang Mau hadapin suaminya Malam itu gak ngerti Harus buat apa Ini sudah padat poin-poinnya Dan harus Harus begini Kamu harus begini Kamu harus begitu Gak bisa Cicil semua itu Dari sekarang Dari kecil mereka sudah dibicarakan Bukan aid dalam rumah tangga saya bu Anak saya masih SD Mengatakan Abadi Abadi itu ayah Kalau nanti saya menikah Dia bilang gitu Anak saya SD Nanti saya begini ya Lebih baik dia ngomong sama kita ya Daripada dia ngomong sama temannya Saya tanggapin positif Istri saya pertama bilang Masa dia harus bicara masalah pernikahan Masa SD Biarin Biarin dia ngomong Dan kita yang berikan penjelasan orang tuanya Pasti akan tepat jawabannya Dibanding kalau dia Enggak kamu masih anak-anak Jangan ngomong itu Dia akan penasaran Selama keluar pertanyaan Dari mulut anak kita sesuatu Bu Jangan tidak dijawab ya Walaupun kita anggap itu fatal Tetap jawab Jawab dengan cara memberikan penjelasan yang benar Karena kalau kita tidak jawab Dia akan cari sendiri jawabannya Anak saya pernah baca kalimat Berhubungan biologis Di sebuah tulisan begitu Saya tidak tahu dimana Dia bilang sama istri saya Umi apa sih itu berhubungan biologis Banyak orang bilang Gak usah Sampaikan Jelas Istri saya gak jawab Tanya saya dulu Kemudian saya jelaskan bagaimana cara menyampaikan Dengan cara memberikan pemahaman ke anak-anak Bukan orang dewasa Beda Dijelaskan dengan cara sederhana Oh iya Sudah faham Kalau dia sudah punya jawaban Dia gak akan cari ke orang lain Yang jadi fatal ini Kalau dia dapat masalah biologis Masalah seksual Dari teman-teman yang sepadan dengan dia Coba kira-kira Apa yang temannya tuntun Kalau temannya tuntun Sampai jumpa